Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anakku yang hebat dan cerdas? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat belajar Hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang materi debit Apa sih yang dimaksud dengan debit? Kemudian bagaimana cara kita menghitung nilai suatu debit pada air? Oke, pertanyaan tersebut dapat kita jawab setelah mempelajari materi berikut ini Nah anak-anakku yang hebat, silakan kalian mengamati beberapa gambar yang tercantum pada layar ini Di sini, ada tiga gambar keran air Ada gambar A seperti yang ditunjukkan pada gambar ini Keran air, gambar B dan keran air, gambar C Menurut kalian, di antara ketiga keran air pada gambar di atas Mana yang paling cepat mengalirkan air? Apakah A, B atau C? Betul sekali, yang paling cepat mengalirkan air adalah Gambar B Kenapa bisa? Oke, untuk lebih jelasnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung nilai debit air Apa sih yang dimaksud dengan debit? Debit adalah volume sac air yang mengalir tiap satuan waktu Jadi inilah definisi dari debit Kemudian, untuk mencari nilai suatu debit Kita bisa menggunakan rumus Debit sama dengan volume per waktu Di mana satuan debit itu ada dua Bisa berupa meter pangkat tiga atau meter kubik per detik Atau satuannya bisa liter per detik Sementara untuk volume, satuannya juga dua Berupa meter pangkat tiga atau meter kubik Dan juga bisa dengan satuan liter Sementara untuk waktu, satuannya adalah detik Atau biasa kita kenal dengan istilah second Inilah rumus dari debit, yaitu volume per waktu Baik, kita lanjut ya Nah, di sini ada suatu latihan soal tentang debit air Pak Dono mengisi kolamnya yang kosong dengan air menggunakan selang Kolam Pak Dono terisi air sebanyak 54 meter kubik Dalam waktu 30 menit Pertanyaannya adalah Berapa liter per detik? Jadi yang ditanyakan adalah liter per detik debit air Yang mengalir dari selang tersebut Nah, dari jatah ini Kita sudah memperoleh beberapa informasi penting Yaitu, volumenya adalah 54 meter kubik atau pangkat tiga Yang kita akan ubah menjadi satuan liter Dan waktunya adalah 30 menit Yang kita akan ubah menjadi satuan detik Caranya seperti berikut Rumus debit Jadi debit itu rumusnya adalah Volume per waktu Dari contoh soal sebelumnya Kita sudah mengetahui bahwa Volume dari airnya adalah 54 meter kubik Kita ingin ubah menjadi liter Caranya bagaimana? Caranya adalah Ubah meter kubik menjadi satuan Desimeter kubik atau desimeter pangkat tiga Karena desimeter pangkat tiga itu sama nilainya dengan liter Oleh sebab itu Kita memperoleh nilai 54.000 desimeter kubik atau liter Karena meter kubik ke desimeter kubik Turun satu kali Maka dikalikan dengan seribu Kemudian Dibagi dengan waktunya Waktunya tadi adalah 5 menit Nah 5 menit ini Kita ingin ubah menjadi detik Caranya adalah 5 dikali dengan 60 detik Sama dengan 1.800 detik Oke Kita sudah memperoleh volume dalam liter Dan waktu dalam detik Sehingga kita bisa mencari Nilai debitnya Yaitu 5.500 54.000 Dibagi 1.800 Hasilnya adalah 30 liter per detik Bagaimana Mudah bukan? Masya Allah ya Baik Setelah kita mempelajari tentang debit dan kecepatan Dimana kecepatan Rumusnya adalah jarak per waktu Sementara debit Rumusnya adalah volume per waktu Maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah Yang pertama Kecepatan bersesuaian dengan debit Jadi kecepatan bersesuaian dengan debit Kemudian Jarak bersesuaian dengan volume Jarak bersesuaian dengan volume Dan yang terakhir adalah Waktu bersesuaian dengan waktu Nah inilah Beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil Atau kita petik Dari materi kecepatan dan debit Oke ya Demikian penjelasan tentang debit Semoga bermanfaat Dan dapat kita Implementasikan dalam kehidupan sehari-hari Sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh